Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan normalisasi baru terrealisasi sepanjang 16 km dari total 33 km. Kemarin bersama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Menteri PUPR meninjau 130 titik banjir di Jakarta dan sekitarnya. Seperti di sekitar sungai Ciliwung, Kali Krukut, Kali Sunter, dan Kali Grogol. Basuki mengungkapkan kekecewaannya pada Pemprov DKI karena dari total 33 km yang sudah dinormalisasi baru saja 16 km. Menurut Basuki, daerah di sekitar wilayah sungai yang sudah dinormalisasi terlihat tidak tergenang banjir dan kondisi itu pun nampak berbeda dengan wilayah yang belum dinormalisasi. Sementara pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Anies Baswedan menepis pernyataan Basuki dengan menyatakan bahwa normalisasi sungai tidak akan berfungsi dalam kaitannya menghadapi banjir jika tidak ada pengendalian air dari daerah di selatan Jakarta.